Intro Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan Apakah diantara anda ada yang hari-hari ini doa secara pribadi entah kelompok entah lewat streaming Doa novena datangnya roh kudus Anda angkat tangan kalau ada Satu, dua, tiga, empat, lima Banyak aja, banyak puji Tuhan Sing durung nyusul ora popo Ora kuduka ping songo Hari ini hari yang ketiga Jangan pernah merasa Wis gebacot Kang gugus tiara ronu si gebacot Maka dipuji syukur Dimadabati Di handphone anda Ada itu Dan singkat Coba melengkapi Rosario anda Amin Juga yang di rumah ya Ayo kita Ini hari ketiga novena yang roh suci Kenapa menjadi sangat penting Yang roh suci Memang sangat penting Karena Ketika anda mengalami yang roh suci yang terus menerus menjadi Hadir dalam hidup dan menjadi penuntun Betapa hidup ini akan bahagia Bahagia dalam susah maupun senang Bahagia dalam jatuh maupun bangun Bukan bahagia karena berkatnya yang berlimpah Tetapi Yang roh suci yang selalu merengkuh Yang melindungi Yang memimpin Sungguh-sungguh Kita alami sebagai Tuhan yang Merasuki hidup kita Roh kudus Datanglah Tahu gak Camahlah Tiap hati Camahlah Segarkanlah yang lelah Kuatkanlah yang lemah Roh kudus Roh kudus Kuatkanlah Roh kudus Hiburlah Hiburlah Tiap hati yang kentar Hiburlah Lewat lembah yang kelam Jalan licin dan terjal Roh kudus Roh kudus Pimpinlah Permohonan 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 akan Pimpinan Tuhan Akan kekuatan Tuhan Akan pendampingan Tuhan Akan terang hati Terang budi Adalah Yang kita ungkapkan Dalam Menyambut Pentecosta Itulah kenapa Saya mengatakan Ayo Orang-orang yang telat Karena sebagian besar Urung Sembayang Rangjang Roh suci Baru sebagian kecil Dan mudah sekali Sekarang Sudari-sudari yang Dikasih Tuhan Gereja Mengandalkan Yang roh suci Itu pasti Gereja Juga mengandalkan Setiap pribadi Mengandalkan Tuhan Dalam rohnya Dan itu adalah Roh kudus Allah Maka Pengharapan gereja Ajakan gereja Pada saya Pada setiap pribadi Yang hadir disini Pada anda yang Di rumah Adalah Terus Menyatukan diri Dalam karya Roh kudus Wes aman Aman Bener aman Secara ekonomis Juga bisa aman Karena alat selalu Menjamin Jangan-jangan Ketika kita mengeluh Bahwa kurang ini Kurang itu Karena kita tidak Menyadari Karena kita tidak Mengalami Roh alat yang selalu Menyediakan sesuatu Untuk kita Jangan-jangan Lu ya Ketika seseorang Mengandalkan kekuatan diri sendiri Nek gagal Kimak Bruk Tiboni Amblek Jatuh Kantep Nek Nek Sukses Menepuk dada sendiri Aku Nek Nek Ono yang Roh suci Yang selalu kita undang Di dalam kehidupan kita Kalau jatuh Kita itu tidak Apa Kantep Karena Aku sudah menimbang Karena aku sudah berdoa Karena sangat mungkin Ini juga kehendak Allah Untuk mendewasakanku Jadi orang kantep Dia frustrasi Tetapi kita Ketika kita sukses Ucapan pertama kita adalah Puji Tuhan Alhamdulillah Ya Puji Tuhan Ini semua Karena Tuhan Yang bekerja Untuk saya Dan saya tidak boleh Untuk membusungkan Dadaku sendiri Karena Ada Tuhan Yang bekerja Di dalam diri saya Amin Maka Ayo Kita terus menerus Di dalam Tuhan Dan Gereja Sejak awal mula Mengandalkan Perannya Untuk Mengkomunikasikan Tuhan Kepada seluruh Umat manusia Dengan Mengandalkan Roh Kudus Dan itu Diceritakan Dalam bacaan pertama Mari kita lihat Bacaan pertama Jadi Murid itu ada Dua belas Rasul itu Sebenarnya Dua belas Tetapi Judas Iskariot Berkianat Ya kan Memilih Keputusannya sendiri Bukan karena Tuhan Memilih Untuk memutuskan Menolak Tuhan Dan kemudian Gotang Kurang satu Tinggal Sebelas Maka Dibutuhkan Satu orang lagi Untuk menggenapi Kedua belas Rasul itu Dipilihlah Di antara Orang-orang yang Terkemuka Di dalam Iman Untuk Menggenapi Terpilihlah Dua orang Yang disebut Namanya Adalah Matias Dan Justus Ya kan Kemudian Apa yang Dilakukan oleh Umat Atau Pemimpin-pemimpin Gerija Waktu itu Berdoa Gusti Perikso Mara Doanya Begini Gusti Perikso Manahipun Tiang Sedoyo Mugi Kerso Nento Aken Tiang Kalih Meniko Sinten Engkang Sampian Dalem Pilih Gentosi Nampi Ayan Pangabilan Dados Utusan Utawi Rasul Engkang Dipuntilar Judas Murugi Papanipun Piambang Jadi Ketika Memilih Seseorang Gerija Mengandalkan Roh Kudus Dan berdoa Kepada Tuhan Dalam roh Allah Dan kemudian Di antara Justus Dan Matias Dipilihlah Matias Melalui Cara Undi Waktu itu Dan dipilihlah Matias Dan Matias Menjadi bagian Dari Dua belas Para Rasul Untuk apa Dikatakan Gentosi Nampi Ayan Pangabdi Untuk Menjadi Abdi Pangabdi Lan Utusan Orang Yang Dipercaya Untuk Diutus Sudari Sudari Sudara Yang dikasih Tuhan Gereja Adalah Organisme Tetapi Juga Punya Struktur Organisasi Dan Banyak Peran Di Dalamnya Saya Dan Anda Punya Peran Walaupun Perannya Itu Sangat Kecil Mungkin Anggota Tim Ja Opo Neng Nek Kwi Kwi Kes Kesanggupanku Kwi Timbalan Sekogus Tiala Itu Adalah Panggilan Dari Tuhan Yang Semestinya Ketika Saya Sudah Mengatakan Ya Saya Mengoptimalkan Apa yang Saya Miliki Dalam Roh Allah Supaya Menjadi Persembahan Bagi Tuhan Menghias Altar Wong Akuk Kwi Ditunjuk Lan Aku Sanggup Aku Akan Melakukan Sebaik Baiknya Menjadi Anggota Kur Hanya Di Lingkungan Wong Akuki Sanggup Makanya Aku Akan Menyediakan Waktu Untuk Itu Supaya Bisa Memuji Tuhan Dengan Merdu Dan Aneka Hal Sudari-sudari Yang dikasih Tuhan Hari Komunikasi Sosial Sedunia Dirayakan Hari ini Apa Yang sesungguhnya Layak Dan hari ini Diajak oleh Firman Untuk Dikomunikasikan Adalah Tuhan Yang Baik Tuhan Yang Agung Tuhan Yang Wafat Dan Bangkit Untuk Membayar Lunas Dosa Kalau Saya Itu Mengalami Pasca Dan Mengalami Tuhan Yang Bangkit Untuk Saya Maka Sangat Tidak Wajar Seorang Yang Hanya Pasif Di Dalam Kehidupan Iman Sangat Tidak Wajar Yang Wajar Adalah Berkobar Yang Wajar Adalah Memuji Tuhan Yang Wajar Adalah Bersaksi Yang Wajar Adalah Bergairah Di Dalam Hidup Kuih Wajar Jadi Memang Iman Itu Karena Sangat Berharga Dan Kita Dipercaya Untuk Mengkomunikasikan Kepada Siapapun Aku Akan Melakukannya Semampuku Makan Nyanyi Semampuku Nek Nek Cerita Semampuku Bukan Minimalis Tetapi Semampuku Optimal Kleru Rapa Puning Semampuku Nek Aku Semampuku Aku Bisa Nek Aku Masa Enak Semampuku Aku Masa Enak Nek Aku Kudum Menyapa Orang Semampuku Menularkan Energi Bukan Ini Kayak Meleng Sekarang Saya Tak Balas Orang Kuih Orang Semampuku Semampuku Walaupun Mereka Melengos Tetapi Aku Tersenyum Walaupun Kalau Aku Seringkali Tidak Diucapkan Selamat Hari Raya Aku Mengucapkannya Dan Tidak Basah-basi Sukacita Karena Bagaimanapun Aku Adalah Saksi Kristus Yang Baik Kepada Semua Orang Yang Menebus Dunia Hanya Itu Alasannya Saudari Saudara Bukan Takut Ngudarat Dirur Orang Tetapi Tulus Dari Hati Mengkomunikasikan Siapa Allahku Yaitu Allah yang Baik Yaitu Allah yang Benar Yaitu Allah yang Menebusku Dan Aku Dalam Doa Tuhan Yesus Dalam Firman Hari Ini Dan Aku Dilingkupi Selalu Oleh Roh Kudus Dan Sudari Sudara Optimalkan Manfaat Apa Yang Disebut Hasil Hasil Teknologi Mungkin Anda Risi Karena Ada Handphone Di sini Ada Kamera Di sini Enggak Ini Kemajuan Jaman Enggak Usah Risi Saya Waktu Memutuskan Untuk Mewartakan Melalui Media Sosial Yang Dikelola Komsos Seperti Ini Saya Juga Ragu Ragu Jangan Jangan Saya Seperti Mewartakan Diri Tetapi Tidak Aku Tetap Yakin Bahwa Aku Ingin Mewartakan Aku Ingin Memberi Kesaksian Sehingga Aku Belajar Untuk Youtube Sehingga Kemudian Orang Mengatakan Rom Agus Yang Di Youtube Itu Ya Ketika Saya Mulai Kemudian Sedikit Demi Sedikit Banyak Orang Tau Dan Kemudian Lemat Komentar Komentar Merasa Diteguhkan Dan Itu Yang Saya Inginkan Supaya Tetap Mewartakan Dengan Cara Yang Paling Mudah Diterima Untuk Zaman Ini Maka Sudari Sudah Jangan Pernah Ragu Untuk Memanfaatkan Teknologi Yang Sungguh Ada Di Sekitar Kita Supaya Pewartaan Kita Semakin Sampai Disaksikan Dan Menjadi Peneguhan Bagi Banyak Orang Amin Selamat Merayakan Hari Komunikasi Sedunia Dan Selamat Meneruskan Novenaro Kudus Sampai Sabtu Depan Tiap Hari Tuhan Memberkati Kita Semua Sampai 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 Tuhan Sampai